Halo rekan-rekan seluruh vlog untuk update restorasi ini ya Jupiter Z5TP yang kuning ini untuk menabung spare partnya jadi untuk kaki-kaki dan pijakan kakinya serta untuk transfer dari mesin ke penggerak roda belakangnya ini hasil dari saya menabung spare part saya beli satu persatu untuk kerinciannya ya sebagai berikut ya ini saya yang pertama ini untuk ini untuk jari-jari saya ganti karena sudah karatan ya seperti video sebelumnya yang karatan parah itu untuk ukurannya saya pakai yang 9x164 154 dan 154 Kenapa karena saya ada pakai tromol yang Jupiter yang besar tromol yang gede ya ini ini untuk jari-jari ini untuk TDR setelah itu busingnya busing roda belakang ini saya termasuk ini ya beli untuk level rem belakang ya terus lahar roda depan belakang ini yang belakang ya masing-masing dua selanjutnya ini 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 adalah net sorry ini untuk sepatu ya sepatu rem belakang Jupiter yang gede nah setelah itu saya pakai Firozy ukurannya saya standar ya standarnya Jupiter Z tapi ini saya pakai yang hitam metalik kenapa hitam metalik karena kalau yang dokter sudah pasaran selanjutnya ini saya apa ini belum saya buka ini oh ya ini tromol belakang ini sesuai tadi yang saya bilang ini tromolnya saya pakai yang Jupiter yang gede Jupiter Z burung hantu tromol besar nah ini tadi sudah ya terus ini saya beli ini busing yang ada di netgear ini nggak original ya soalnya kalau nyari yang original harganya lumayan setelah ini ini rem belakang masih pakai yang tromol kode partnya ini tapi bisa lah untuk yang jupiter yang tromol besar itu ya selanjutnya ini as belakang dan as depan nah ini untuk as roda sorry sorry ini as arem plus mur dan as roda depan ini as roda depan ini juga asnya sama ini as arum dan mur saya ganti soalnya biar bener-bener kincolong ya selanjutnya ini perem ini perem ini perem ini pakai standarnya terus ini kancingannya pakai kancingan kali berdepan ini ini ya ini kali berdepan ya ini ya kancingan kali berdepan selanjutnya ini ini adalah untuk ini ya sorry sorry ini untuk rem belakang jadi saya beli yang baru biar kincolong setelah ini ini saya pakai punyanya reking sekalian ini ya untuk dalamnya karena saya akan mau pakai underbun jadi paketnya harus yang panjang kalau biasanya sih pakai yang bison cuma kalau bisa tuh kebesaran ya ini tadi sudah ini selanjutnya ini adalah sorry sorry oh ya ini napgear ya ini napgear jadi napgear nya itu pakai yang Jupiter yang trombol gede ini yang sudah pasti ini pasti trombol depan ya ini saya pakai trombol depan punya Jupiter pakai Vega juga bisa tapi ini part nomornya 5TP nah setelah ini ini underbun AHRS ya eh pasti tahu lah seperti apalah ya AHRS oke selanjutnya selanjutnya ini pakai sok retit roxel retit yang modelnya seperti Kayaba ini kalau lihat di review tuh lumayan ya review rekan-rekan youtuber lain ini lumayan ini jadi bentuknya klasik lah saya lihat klasik banget selanjutnya ini ini beli khusus untuk underbun belakang ya ya ini setelah ini ini gear set depannya ini rantai gear depan belakang untuknya saya pakai yang ukurannya yang 40t yang belakang standarnya bebek saya kan 415 ya tapi saya pakainya yang 428 pakai yang heavy duty kalau yang depan ini saya pakai ukuran 14 oke terus ini gearnya mengikuti 428 SB oke eh ya 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 inilah baguslah ya ini untuk selanjutnya sorry ini karet angkat karet angkatnya ini ya pad nomornya saya nggak tahu ini apa ini setelah ini yang terakhir ini adalah arem super track ini yang yang generasi yang terbaru enggak terbaru atau gimana saya nggak tahu ya tapi ini setahu saya kalau super track zaman dulu tuh gede itu mas kotak bentuknya tuh kotak tapi kalau ini yang replikanya bentuknya B Pro bentuknya B Pro banget lah saya suka ini kalau yang ini nah ini sudah ada bau teh padahal saya beli tapi ya nggak papalah ini buat cadangan oke ya eh jadi partnya untuk yang kaki-kaki sama yang transfer dari mesin ke roda belakang ini saya ada ini hasil selama hampir satu bulan saya nyari ini akhirnya saya ketemu untuk proses motornya rangkanya sedang saya cat saya lemparin ke teman saya karena itu memakan banyak waktu oke ini untuk super 2 ya jadi ini adalah spare part untuk kaki-kaki dan transfer ini ya saya nggak tahu sebutannya untuk ilmiahnya apa jadi yang pertama ini yang kedua adalah performance performance itu adalah mesin terus nanti ya yang ketiga bodi bodi set nanti terus bodi bodi kasar bodi halusnya termasuk baut-bautnya dan lain sebagainya setelah itu untuk part 3 nanti akan ada kelanjutannya lagi ya oke ditunggu rekan-rekan jangan lupa subscribe like dan share ya untuk berbagi pengalaman saya juga masih belajar situ juga sama-sama belajar oke terima kasih rekan-rekan semua bye-bye bye